Cara membuat 10 channel YouTube dengan 1 email dan 1 HP Mau tahu caranya? Yuk simak videonya Assalamualaikum, halo semuanya Berjumpa kembali dengan saya di channel Mba Retno Di video kali ini, aku ingin sharing tentang cara membuat 10 channel YouTube dengan 1 email dan 1 HP saja Banyak ya teman-teman yang menanya di kolom komentar Mba Retno, kalau punya 10 channel YouTube, apakah harus punya 10 HP juga? Mba Retno, apakah kalau punya 10 channel YouTube, apakah harus punya 10 email juga? Jawabannya tidak perlu ya teman-teman Karena hanya menggunakan 1 HP dan 1 email saja, kita bisa membuat 10 channel YouTube sekaligus Ketika kita pertama kali membeli HP Android, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan email ke HP tersebut Jika belum punya, ya kita harus mendaftar terlebih dahulu Email apa yang digunakan untuk mendaftar? Ya email Google tentunya, bukan email Yahoo atau email Hotmail Kenapa? Karena kita ingin menggunakannya untuk membuat channel YouTube Di HP yang baru kita beli tersebut, sebenarnya kita bisa memasukkan banyak email Bisa 5, 10, 20, bahkan lebih Jadi teman-teman, 1 HP itu tidak hanya untuk 1 email saja Kita bisa memasukkan lebih dari 1 email Dan setiap 1 email yang kita masukkan, kita bisa membuat banyak channel YouTube Bisa 5, 10, 20, bahkan bisa sampai 100 channel YouTube Jadi kesimpulannya ya teman-teman, 1 HP bisa digunakan untuk banyak channel YouTube Bahkan hingga 1000 channel YouTube sekalipun Itu bisa kita tinggal memasukkan 10 email Dan masing-masingnya kita buatkan 100 channel Tetapi dengan memiliki banyak channel YouTube dengan 1 email Tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan Kelebihannya tentunya kita tidak pusing untuk menghafal nama-nama email dan password untuk channel-channel kita tersebut Dan kekurangannya jika salah satu channel YouTube kita bermasalah Contohnya ketahuan main VPN Jika email tersebut memiliki 5 channel YouTube Maka kelima-limanya akan dibanet oleh YouTube Padahal yang bermasalah hanya satu channel Kekurangannya lagi Jika salah satu akun YouTube kita terkena hack Maka semua channel-channel kita yang menggunakan email tersebut Akan ikut di bawah oleh si hacker Jadi 5-5 nya ikut semua Hilang Baik, setelah kita mengetahui tentang kelebihan dan kekurangannya Alangkah baiknya kita tidak perlu membuat terlalu banyak channel YouTube Dengan hanya satu email saja Ya bolehlah dua atau maksimal tiga Makanya saya menggunakan empat email untuk 10 channel YouTube yang saya kelola Karena saya mempertimbangkan hal tersebut Hanya untuk antisipasi saja ya teman-teman Amit-amit jangan sampai kejadian seperti itu Baik, kita langsung praktek cara membuat channel YouTube Lebih dari satu dengan hanya menggunakan satu email Baik, sekarang saya sudah login di salah satu channel YouTube saya Ini sekarang saya sedang berada di menu dashboard Untuk membuat channel YouTube lagi Kita ke menu setelan Di sini ya Ah, di sini ada setelan Aku klik Loading Kita tunggu ya Nah, di sini kita masuk ke menu channel Kemudian kita masuk ke setelan lanjutan Aku klik Kita scroll ke bawah Di sini kita dapatkan setelan lainnya Ada kelola akun YouTube Pilih yang ini Nah, di menu ini ya Channel YouTube Anda Dan ini ya satu channel saya Yang berada di email ini Jika ingin menambahkan channel lagi Maka kita tinggal klik yang ini nih Buat channel baru Oke, aku klik ya Ya, kita buat nama channel Anda Menambahkan channel yang Menambahkan channel baru Contohnya ini aku contohnya ya Aku ketik Di sini tinggal kita klik ya Setuju gitu ya Kemudian Kita hanya tinggal klik buat Setelah itu Akan ada verifikasi ke nomor HP Saya cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman Saya hanya mencontohkan caranya Karena saya tidak berdiam Untuk membuat channel baru Pada saat ini Meskipun kita bisa membuat banyak channel YouTube Dengan satu email dan satu HP Tetapi untuk verifikasi dua langkah Kita hanya diperbolehkan satu nomor HP Untuk dua channel YouTube saja Jadi, kalau punya sepuluh channel YouTube Harus memiliki lima nomor HP Untuk verifikasi dua langkahnya Lalu, untuk Google Adsense-nya bagaimana? Satu Google Adsense bisa kita gunakan Untuk lima channel YouTube sekaligus Jadi, tidak harus satu channel Satu Google Adsense ya teman-teman Jadi, kalau punya sepuluh channel YouTube Ya cukup dua saja Google Adsense-nya Tentunya dengan identitas Google Adsense yang satu Dengan yang satunya itu berbeda ya teman-teman Tidak boleh sama Nah, bagaimana teman-teman? Caranya mudah kan? Oke, sekian saja Sharing saya kali ini Semoga bermanfaat dan sehat selalu Saya Mbak Retno undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Dadah